Intro Depot bahan bakar di Sevastopol, Crimea, wilayah yang dikuasai Rusia, terbakar hebat pada 29 April lalu. Rusia menuduh drone Ukraina sebagai penyebabnya. Rusia nampak marah besar akibat serangan tersebut dan melakukan serangan balasan terhadap Ukraina. Pada 1 Mei, 9 pombom TU-95 dan 2 pombom TU-160 menyerang Ukraina. Komando Angkatan Udara Angkatan Persenjata Ukraina mengumumkan hal ini di saluran telegram resminya. Ditambahkan sebanyak 18 rudal jelajah K-101 K-555 ditembakkan. Namun berapa banyak yang diluncurkan masih belum diketahui. Ukraina mengklaim bahwa 15 dari 18 rudal jelajah tersebut berhasil dicegat atau dilumpuhkan sebelum mengenai target. Disebutkan ke-11 pesawat pombom Angkatan Udara Rusia tersebut lepas landas dari 2 titik yang berbeda. 9 TU-95 dari wilayah Oleno, Gors, dan 2 TU-160 dari wilayah Laut Kaspia. Bila klaim Ukraina terbukti benar, maka ini debut TU-160 pertama kalinya diterjunkan selama operasi militer khusus yang dimulai sejak Februari 2022. Sebelumnya, pada akhir tahun 2022 lalu, muncul spekulasi bahwa Moskow dapat segera menurunkan TU-160 dalam serangan Rusia ke Ukraina. Gambar satelit mengungkapkan bahwa setidaknya 6 TU-160 diparkir di panggilan Angkatan Udara Angels berjarak 14 km dari Zeratov, Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!